Apakah USG itu aman? Dan apakah USG itu memiliki efek samping terhadap bayi? Atau mungkin terhadap ibu? Yuk kita bahas! Halo guys, welcome back with Curhat Sehat Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai dunia kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Ya jadi sebelumnya saya sudah pernah cerita kalau saya merupakan salah satu dokter di aplikasi konsultasi bersama dokter yang ada di Indonesia Itu tuh yang logonya biru Ya jadi saya sering mendapatkan pertanyaan dari ibu-ibu hamil ya Yang mungkin sedikit khawatir tentang kehamilannya Mungkin banyak sih yang khawatir tentang kehamilannya karena mungkin itu hal yang dianggap baru Dan beberapa pertanyaan yang sering terjadi itu adalah pertanyaan mengenai USG Ya dan yang kita pada kesempatan kali ini ya kita ngebahas dulu mengenai hal yang basic ya dari USG itu sendiri Dan pertanyaan yang sering banyak dipertanyakan yaitu apakah USG itu aman? Dan apakah USG itu memiliki efek samping terhadap bayi atau mungkin terhadap ibu? Yuk kita bahas Jadi sejauh ini yang saya pelajari bahwa pemeriksaan USG atau ultrasonografi itu adalah suatu pemeriksaan yang menggunakan prinsip Pemantulan gelombang suara ekstra tinggi atau mungkin sangat tinggi ultra ya ultrasonografi Jadi USG itu memanfaatkan kondisi pemantulan suara ya kepada objek yang sedang diperiksanya Terus habis itu dipantulkan kembali ditangkap oleh alat dari USG itu sendiri Dan menghasilkan sebuah gambaran yang bisa kita lihat di dalam monitor ya USG sendiri ini biasanya banyak difungsikan di kedokteran sebagai kondisi diagnosis Atau menentukan atau menetapkan atau mendeteksi ya Jadi kondisi USG ini selain daripada untuk kehamaran itu banyak sebenarnya ya Bisa juga untuk masalah kista, untuk masalah placenta, untuk masalah selain dari masalah kandungan itu juga bisa Dan USG sendiri apakah dia berbahaya? Sejauh ini yang saya ketahui dan juga dari teori yang saya pelajari Jadi USG itu tidak menyebabkan masalah ya Jadi sejauh ini USG pun tidak menyebabkan gangguan pada janin atau pada kehamilan secara keseluruhan Sehingga banyak yang menanyakan kalau misalnya saya sering USG Atau mungkin dok saya disuruh dokternya USG lagi minggu depan dan minggu depan dan minggu depan Apakah nggak apa-apa? Ya jadi jawaban sebenarnya secara kesehatan itu tidak masalah Memang secara penelitian dinyatakan bahwa pada organ yang dilakukan USG Atau mungkin pada permukaan yang dilakukan USG memungkinkan terjadi penaikan suhu 1-4 derajat celcius Tetapi hal tersebut hanya peningkatan suhu Toh kalau misalnya kita keluar pada panas-panas itu pun kita juga bisa terdapat peningkatan suhu Jadi kalau misalnya pertanyaannya kembali lagi apakah USG aman? USG aman Tetapi tentu saja setiap USG biasanya itu membutuhkan biaya Dan hal tersebut yang kita kembalikan kepada kondisi masing-masing Serta tetap lakukan USG dengan saran dokter ya Jangan berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan pun tidak baik Dan mungkin sedikit informasi pada ibu hamil yang juga termasuk sering ditanyakan Itu kenapa pas di USG itu baru timbul kantong Atau mungkin pas di USG itu baru penebalan dan tidak ada kantongnya Ya itu termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan di salah satu konsultasi online yang saya ada di situ Dan mungkin sedikit saya informasikan bahwa Untuk pembentukan kantong sendiri memang sifatnya itu relatif setiap ibu hamil ya Dan itu pun juga masih tergantung dari operator Atau mungkin dokter yang melakukan pemeriksaan Kadang bisa ketemu, kadang enggak Karena apa? Karena seperti mencari bola ya Mungkin mencari bola ditumpukan jerami Jaringan tubuh itu kan luas Kita nyari kantong yang sebenarnya masih kecil Dan biasanya ibu hamil itu sudah mulai ke dokter Untuk pemeriksaan USG pada usia-usia dini Jadi kalau misalnya menurut saya Jangan terlalu dini untuk datang ke dokter Apabila ingin memastikan atau memeriksakan kondisi kehamilan pertama kali Biasanya saya menyarankan untuk datang ke dokter kandungan Setidaknya pada usia 8-10 minggu Atau mungkin sekitar sebulan Atau mungkin sebulan setengah setelah terlambat menstruasi Dan pada saat itu biasanya kantong akan lebih mudah ditemukan Dan juga mungkin akan lebih jelas apa yang mau dilakukan pemeriksaan Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share Dan silahkan didiskusikan di kolom komentar Jika ada perbedaan informasi ataupun ada yang ingin ditanyakan Sekilas dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh